Anamestika News ABD, pemerintah Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan sidak di Mall Panakukang setelah mengetahui memberudaknya pengunjung dengan mengabaikan protokol kesehatan. Wali Kota Makassar memperingatkan jika pengelola mengabaikan protokol kesehatan akan dicabut izin operasional mallnya. Penerapan protokol kesehatan, pencegahan penularan COVID-19 tidak digubris pengelola mall. Hal itu terjadi kerumunan dan antrean panjang pengunjung di lobby mall. Tak ada jarak fisik satu sama lain untuk meminimalisasi penularan COVID-19 selama berbelanja. Pengunjung maupun karyawan tenan mall juga ada yang tidak menggunakan masker dengan benar. Wali Kota Makassar, Ramdan Pomanto mengatakan lonjakan jumlah pengunjung di mall ini sangat berbeda dengan hari-hari sebelumnya, di mana terjadi lonjakan jumlah pengunjung yang sangat signifikan. Jelang Hari Raya Lebaran Idul Fitri. Pihaknya tidak melarang ada aktivitas ekonomi, namun penularan COVID-19 tetap harus diwaspadai. Untuk itu, ia meminta pengelola mall untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan membatasi jumlah pengunjung. Silahkan demi keselamatan kita. Untuk menjaga jarak, biarkan rata, Ibu. Surat edaran itu diindahkan, saya bisa saja menutup mall ini. Kita butuh kebangkitan ekonomi, tetapi protokol kesehatan nomor satu. Maksimal kapasitasnya mall ini seperti apa? Di sini kalau saya hitung 3.350 maksimal. Harusnya seperti apa, Pak? Kenapa? Kalau hitung-hitungan harusnya seperti apa, Pak? Berapa? 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 Berapa harusnya di mall ini, Pak? Satu tinan, lima. Kalau kita lihat tinan begini lima, kita lihat tinan lima, itu cukup memadai. Maka kalau ada 675 tinan, maka sekitar 3.350 maksimal, tidak boleh lewat. Sehingga di pintu masuk harus dikontrol, dipastikan pada saat itu tidak lebih dari 3.350.